Jelaskan terkait Tuhan ada di mana? Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, tapi bisa diakui dan dikukuhkan pada diri masing-masing orang. Apakah dia sudah mengadakan perjumpaan dengan dia? Kalau belum jangan cerita Tuhan. Nanti yang kalian sembah cuma angan-angan. Menyembah angan-angan itu sama saja dengan menyembah pohon. Tidak usah bercerita tentang Tuhan. Tapi, lihatlah karya Tuhan buat umat manusia dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Itu saja. Alam ini membuat kita mengerti apa artinya sebuah kehidupan. Kalau tidak bisa membaca alam, maka jangan tinggal di bumi. Karena bumi ini adalah tempat tamannya Nabi. Tamannya Rasulullah. Taman Nabi, tanamannya Rasulullah. Baru kita bisa tinggal di Aradatul Jannah, surganya Tuhan. Aradatul Jannah itu ada di bumi. Jangan kalian cari-cari lagi. Jangan kalian mencari-cari tentang surga dan pahala. Itu nonsen. Tapi, nikmatilah hidup ini. Karena yang nikmat itu pasti mati dan memutuskan rasa. Setiap nikmat, pasti kata dasarnya mati. Menikmati. Yang enak-enak itu pasti mati. Berarti akhiran kata dari menikmati itu mati. Mati. Kalau belum pernah merasakan mati, jangan cerita tentang hidup. Kalau mau hidup, mati dulu. Berarti saya perlu mencari tahu tentang keberadaan Tuhan. Tuhan tidak perlu dicari. Betul. Dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia, Tuhan sudah selalu ada. Tanpa Tuhan, maka tidak ada kehidupan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Dan Tuhan adalah sumber kebenaran. Tuhan adalah sumber kekuatan. Tanpa Tuhan tidak ada kekuatan. Seluruh nabi-nabi juga punya kekuatan dari Tuhan. Kalau, hey Musa, belahkan tongkatmu ke laut itu. Maka laut itu akan terbelah. Bukan tongkat Musanya, tapi kuasa Tuhannya. Karena pemilik kekuasaan cuma Allah. Yang punya kudrat dan iradat. Barang siapa mahluk yang sudah mempunyai kudrat dan iradat, maka dia bisa melakukan sesuatu sesuai kehendakinan. Dia punya kuasa dan dia punya kehendak. Apapun yang dia kehendaki, terjadi maka terjadilah. Kalau itu sudah dimiliki oleh insan-insan manusia yang suci. Nah, kalau di zaman sekarang sangat sulit. Walaupun kiai, ulama-ulama besar juga sulit mendapatkan itu. Karena mereka sudah terpengaruhi oleh berbagai macam teknologi. Mereka sudah tidak bisa membaca lagi tentang keadaan alam ini. Kalau dulu tanpa teknologi, bintang sudah menjadi mata pelajaran buat mereka. Pasang surutnya air laut sudah bisa menentukan. Panas, teriknya, musim hujan, segala macam. Itu bisa ditentukan dari pasang surutnya air laut. Tidak perlu lagi membuka aritmatika atau fisika segala macam. Kepastian ada dalam dirinya dan Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhan, maka dia akan memiliki kepastian hidupnya. Tanpa mengenal Tuhan, tidak akan pernah. Dan Tuhan itu siapa sebenarnya? Cari tahu itu Tuhan itu siapa. Kalau kamu bisa bertemu dengan Tuhan, maka selesai hariwayat. Tidak ada lagi kitab-kitab yang akan dimunjulkan dalam dirimu. Karena kitab yang asli adalah dirimu sendiri. Itu adalah kitabmu. Nafsi-nafsi. Wahai hadli kutayang. Terima kasih, Mbak Pewang. Berarti hari ini Tuhan ketemu orang ini yang siasya. Ketun, apa guru ini memang guru spiritual batul ini? Kita makan singkong saja. Oke, makan singkong. Terima kasih. Terima kasih.